Kasihan dan masyarakat bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah meski kehilangan salah satu kaki mereka akibat kecelakaan beberapa waktu yang lalu sepasang suami istri di Kabupaten Cianjur bersemangat hidup tanpa memilas meminta belas kasihan dari orang lain mereka membuka usaha isi air ulang dengan ketekunan dan kesabaran mereka mampu bertahan hidup sampai menyekolahkan anak hingga ke perkuruan tinggi dan menunaikan ibadah haji Inilah Asep Mulya dan cucu Suarsi sepasang suami istri yang berhasil bertahan hidup setelah salah satu kaki mereka harus diamputasi akibat kecelakaan motor beberapa tahun lalu di Purwakarta mereka membuka usaha air isi ulang di rumah mereka di Kampung Lapang, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur Dengan menggunakan tongkat, tidak ada hambatan saat melayani warga yang membeli air isi ulang dari pagi hingga sore Bahkan demi kepercayaan pelanggan, Asep Mulya mengantarkan air isi ulang ke warung langganan dengan menggunakan sepeda motor Dalam sehari, bapak satu anak ini bisa mengantarkan air isi ulang ke para pelanggan lebih dari lima kali Saat awal mengendari sepeda motor, karena beban tak seimbang, ia terjatuh Tapi dirinya tidak patah semangat dan terus mencoba hingga saat ini Menurutnya, ia dan istrinya sempat putus asa setelah mereka kehilangan salah satu kaki mereka Tapi keduanya pantang meminta dan hidup dari belas kasihan orang lain Keduanya pernah mencoba usaha membuka tambal ban, bengkel motor kecil-kecilan, sampai kelontongan Namun usaha tersebut tak berlangsung lama karena sepinya pelanggan Keduanya terus berikhtiar dan berdoa sampai akhirnya mendapatkan peluang usaha air isi ulang Dengan berbekal modal pas-pasan, usaha tersebut berjalan lancar dengan hanya mengambil untung 2.000 rupiah per galang air Bapak seperti ini, bagaimana Pak? Saya dulu kecilakan dari antara bantuan dan dua kakak Naik motor sama ibunya Ada kemusibahan di situ Degang sebakau Dan hancur lagi, lancur gitu ke jalan Lepas sebakau Jadi, alhamdulillah ini air gitu Sudah lama, paling 5 tahunan lebih Bertahun-tahun menabung, kini keduanya bisa menyekolahkan anak mereka di perguruan tinggi di Bandung Dan juga menunaikan ibadah haji Keduanya mempunyai prinsip hidup, tidak pernah mengemis meski mempunyai kekurangan Cobaan yang menimpa hanyalah sebatas ujian untuk sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup Diringi ikhtiar dan doa Hari Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!